ya sekarang kita sudah sampai di tempatnya kita akan coba pasang untuk dua bracket baru jadi disini ada satu untuk empat pot kali per Samurai Brick dan yang kedua 2 pot untuk kali per Samurai Brick ini kita akan pakai hadis ukuran 260 jadi kita lihat aja disini motor sudah ready bisa dan motor untuk air-rock dan juga untuk handbag jadi kita coba aja pasang kayak gimana hasilnya kita lihat nanti oke nonton terus video ini ya jadi ini motor air-rock nya jadi ini masih original caliper bis masih bawaan standar ukuran 230 satunya lagi untuk motor n-mac nya kebetulan ini sudah pakai Samurai Brick ukuran 2 pot warna hitam kebetulan juga masih menggunakan bis standar ukuran 230 jadi disini kita akan mencoba upgrade agar pengeremannya lebih maksimal jadi untuk bisnya kita sudah siapkan ukuran 260 mm baik kita akan coba bongkar untuk motornya dari air terlebih dahulu jadi ini untuk bracketnya jadi bracketnya full machining jadi disini ada bisa dilihat disini ada namanya jadi untuk n-mac front bis 260 4-6 ton di sini juga ada logonya jadi Samurai Brick Sempo kita langsung pasang aja disini kita saya pakai kaliper warna hitam biar terlihat lebih maco gitu jadi ini sudah selesai kita pasang jadi dapat dilihat disini dengan disukuran 260 kaliper 4 pot ini bisa dipasang jadi untuk di pasang jadi untuk rekan-rekan aerox semuanya jadi selama ini kan ada kendala ingin memakai kaliper patrifon di sini tapi kan mentok di area spook velgnya sini tapi sekarang bisa dengan pakai lebih 260 jika dilihat di sini ada jarak-jarak kalipernya dengan spooknya ini juga cukup ada space jadi masih aman jika digunakan untuk kegiatan sehari-hari jadi tidak perlu update shock lagi yang selama ini kan biasanya update shock kemudian baru bikin bracket sendiri untuk kaliper patristonya tapi sekarang dengan pakai dis 260 dengan menggunakan kaliper patriston mereka sudah original PNP dari Samurai Brick Oke setelah kita pasang patriston kita akan coba untuk kaliper dua pistonnya jadi biar bervariasi lah jadi jika ada yang ingin pakai dua piston ada untuk pakai yang empat piston kita juga menyediakan jadi kita sediakan lah komplit buat rekan-rekan aerox semuanya Oke kita akan coba pasang yang kaliper dua potnya di sini kita pakai warna titan warna yang paling laris lumayan laris untuk warna titan kita akan coba simulasikan oke jadi TNT jadi dapat berfungsi dengan normal tinggal pasang tinggal cantidisk copot kita kita langsung pasang semuanya tidak ada modifikasi-modifikasi lainnya bracket juga khusus dibuat untuk ukuran 260 dijamin pasti okelah oke disini kita akan ke motor kedua disini ada motor 8 mag jadi disini dia sudah pakai caliper Samurai Brick warna hitam jadi disini kita akan sama lakukan seperti motor aerox disini kita ganti bisa dengan bis ukuran 260 kita coba dengan kaliper 4 piston dengan dis 260 dan juga kaliper dua pot dengan disini kita lihat untuk proses pebongkarannya ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton